Kita akan bahas mengenai bakat Bakat, kecerdasan, dan kreativitas Kalau kita bicara bakat Kita akan bahas juga mengenai minat Minat, bakat, kecerdasan, dan kreativitas Empat hal tadi itu saling berkaitan atau tidak? Kreativitas dan kreativitas Siapa yang bisa jawab? Saya coba tanya ke Nurul Holifah Oke, pilih ya, pilih dulu boleh Berkaitan, kenapa berkaitan fail? Bagaimana penjelasannya? Karena bakat, minat, bakat, kreativitas, kecerdasan Jadi kreativitas itu, kecerdasan itu bisa melahirkan kreativitas Terus dari kreativitas itu juga bisa timbul bakat Oke, ya Saya mau dengar Saya mau dengar dari Nurul Holifah Anak Nurul Holifah Adakah hubungan antara bakat, kecerdasan, dan kreativitas? Mana nih Nurul nih? Bagaimana Nurul? Iya Pak Kreativitas Itu ada hubungannya, Nasih, Rul? Saling berkaitan gak sih? Saling berkaitan, Pak Karena bakat itu berawal dari kecerdasan Dan kreativitas seseorang Atau peserta didik Iya, ya Bakat itu bisa membawa seseorang pada kekuatan yang dia miliki Dia tahu di mana dia punya kelebihan Kecerdasan dan bakat itu membantu seseorang untuk bisa menjadi kreatif Kreatif itu artinya menciptakan sesuatu hal yang baru, unik, dan menarik Itu kreativitas Kita akan buka satu persatu selainnya Nah Dalam teori ini dijelaskan bahwa bakat Bakat ini Adalah kemampuan Dalam ilmu psikologi Bakat sering disebut dengan aptitude Aptitude Itu bakat ya Nah Bakat ini dijelaskan sebagai potensi Yang masih perlu dikembangkan Atau dilatih untuk mencapai Suat kepecakapan pengetahuan dan keperampilan khusus Bakat itu aptitude Sifatnya potensi Yang ada di dalam diri Potensi dari mana bakat itu? Bakat potensi yang dibawa sejak kelahir Atau potensi bawaan Itu bakat Diturunkan dari orang tua Itu bakat Sifatnya masih perlu digali Ditemukan Setelah itu dilatih Agar dia dapat Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan khusus Bagaimana cara mengetahui bakat seseorang? Bakat itu Dia merasa lebih Nyaman Dia merasa senang Dia merasa tertantang untuk mencari lebih Dalam lagi Itu disebut dengan minat Nah minat ini bisa menjadi indikator Bahwa seseorang itu berbakat dalam hal Bakat baru muncul Bila ada kesempatan Untuk berkembang Atau dikembangkan Sehingga mungkin saja Seseorang tidak mengetahui Dan mengembangkan bakatnya Jadi bakat itu Perlu kesempatan Maknanya Kita harus sering mencoba Atau menggali Dimana Bakat kita sesungguhnya Dalam sebuah teori Bakat itu Dijelaskan Terdapat berbagai macamnya Misalkan Bakat secara kinetik Kinetik itu Secara Apa namanya Otot Tubuh manusia Kecerdasan Olahraga Kecerdasan tubuh Kecerdasan berolahraga Kecerdasan menari Itu Kinetik Lalu ada Matematis logis Kecerdasan Matematika Dan berpikir secara logis Lalu ada Kecerdasan Matematis logis Bahasa Bahasa juga merupakan Bagian daripada bakat Yang menjadi Salah satu bentuk Dari kecerdasan seseorang Jadi hubungan Minat dan bakat Sudah jelas Bakat dalam hal tersebut Next ya Nah ini minat Minat adalah Aktivitas Atau tugas Tugas Yang membangkitkan Perasaan ingin tahu Perhatian Dan memberikan Kesenangan Atau kenikmatan Ketika seseorang Melakukan itu Ini namanya minat Minat dapat menjadi Indikator Dari kekuatan seseorang Di area tertentu Dimana Dia akan termotivasi Untuk mempelajarinya Dan menentukan Kinerja yang tinggi Sampai sini Saya rasa Sudah mulai Paham Hubungan minat dan bakat Bakat akan sulit Dikembangkan Berkembang dengan baik Apabila tidak Diawali dengan Adanya minat Pada bidang Yang akan diterguna Itu sangat Erat dengan minat Walaupun kita Berbakat dalam Melukis Ayah ibu kita Seorang pelukis Tapi kita tidak Menaruh minat Dalam hal itu Besar kemungkinan Bakat menulis kita Tidak akan Terasah Terampil Terasah dengan baik Tidak akan terampil Dan tidak akan muncul Berkembang Jadi Hubungan minat dan bakat Itu sangatlah Erat Lalu kita Baik dari Perspektif orang tua Perspektif guru Dan lingkungan terdekat Sejak misalkan Sejak usia ini Dicermati berbagai Kelebihannya Terampilannya Bantu dalam Meyakinkan dan fokus Pada kelebihan Kembangkan konsep Diri positif Pada anak Konsep Diri positif Maksudkan exposure Atau mengekspos Hal-hal yang Tentang anak Kamu anak yang Hebat Bagus kerjanya Bagus ya Menaruhnya Tulisannya Bagusnya itu Konsep Diri positif Perkaya anak Dengan Berbagai macam Pengalaman Usahakan juga Berbagai cara Untuk meningkatkan Minat anak Untuk belajar Dan menukuni Bidang-bidang Yang menjadi kelebihannya Jadi kita dukung Terus apa yang Menjadi Keinginan Atau yang Meningkatkan minatnya Oke next Cara mengembangkan Bakat dan minat Beri motivasi Memperstimulasi Rangsangan Berikan penghargaan Kujian Sediakan fasilitas Dan sarana Dukung anak Mengatasi berbagai Kesulitan Jalain hubungan baik Antara orang tua Guru dengan anak Ini cara mengembangkan Bakat dan Minat Seorang Seribik Nah sekarang kita Bicara mengenai Intelijensi Menurut William Stern Intelijensi itu Kesanggupan Untuk menyesuaikan diri Kepada Kebutuhan baru Dengan menggunakan Alat-alat berpikir Yang sesuai dengan Tujuannya Dengan kata lain Intelijensi itu Adalah Kemampuan seorang Untuk menyelesaikan diri Untuk menyesuaikan dirinya Ya Jadi Intelijensi itu Kemampuan seseorang Untuk menyesuaikan dirinya Pada lingkungan sekitar Makna dari Menyesuaikan diri Adalah Bahwa Intelijensi itu Berkaitan dengan Bagaimana Seseorang Cepat atau Lambatnya Dia dalam Menyelesaikan masalah Ya Problem Problem Solver Itu Problem solving Itu berkaitan Dengan intelijensi Jadi Intelijensi itu Bukan Melulu berkaitan Dengan Kecerdasan Sifatnya Akademis Lalu Tapi juga Intelijensi itu Berkaitan dengan Cepat atau Lambatnya Seseorang Dalam beradaptasi Dengan lingkungan Baru Cepat atau Lambatnya Seseorang Dalam Menyelesaikan Sebuah masalah Itu juga Sebagian daripada Intelijensi Ya Menurut Stern Intelijensi itu Sebagian besar Tergantung Dengan Dasar Dan Turunan Atau Genetik Bawah Seseorang Juga Bergantung Juga Pada Pendidikan Atau Lingkungan Yang Berpengaruh Kepada Intelijensi Seseorang Atau Pemicu Um